abaikan kita tidak apa-apakan dulu karena kita akan ngambil di sini di dua ini nanti oke sekarang ini udah udah keukur ya dan sedangkan kabel yang lain ini tidak nyambung saya pastikan disini nyambung semua berarti dia punya dua lilitan berarti coba kita buktikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya di video kali ini saya akan memberikan solusi ke teman-teman karena pertanyaan teman-teman yang banyak menanyakan trapo untuk mencari 220 yang menggunakan kabel pada video saya yang sebelumnya teman-teman menanyakan saya punya trapo kabelnya warna ini warna itu sedangkan yang saya tutorialkan itu yang tidak punya kabel padahal konsepnya itu sama saja begitu kan nah sekarang saya sudah punya trapo kabel ya dan akan saya tutorialkan cara mencari 220 nya konsepnya sama saja seperti video saya yang satu ini ya ini di belakang saya ya trapo nya kayak gini nah ini ya kabelnya ada 2 keluaran nanti kita cari mana yang outputnya juga mana yang inputnya oke nah buat teman-teman yang belum subscribe channel ini saya minta tolong ke teman-teman please banget untuk subscribe dulu like bila perlu ya saya tunggu 5 detik untuk teman-teman subscribe oke oke saya anggap sudah subscribe ya terima kasih juga sudah nonton video ini dan bantu juga subscribe channel ini supaya channel ini makin kembang dan saya juga makin semangat bikin videonya dan kita langsung saja untuk tutorialnya oke terima kasih teman-teman oke teman-teman sekarang kita akan mulai kita langsung ke langkah-langkahnya kayak gimana jangan skip-skip video ini biar teman-teman tidak gagal paham untuk keselamatan teman-teman juga ya biar gak terjadi apa-apa nah sekarang kita lihat disini dia ada dua keluaran ya nah kalau kita nebak-nebak kayaknya kita jangan nebak-nebak deh ya kita akan lihat isi di apa lilitan di dalamnya kita akan bongkar terapu ini sedikit biar pasti itu mana yang inputan mana yang outputan karena kita mainnya di satu room biar hal yang tidak diinginkan itu terjadi biar aman gitu maksudnya kalau dari menurut saya teman-teman ya kalau saya lihat dari kabelnya yang ini tuh outputnya kenapa karena disini ada dua warna kabel yang berpasangan dan satu tidak berarti ini CT nya dan ini kemungkinan besar ini adalah inputan AC nya ya nah kemudian kalau teman-teman misalkan nebak bisa jadi ini 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 itu output ini bisa jadi ini output bisa jadi juga ini input ini juga bisa jadi input bisa juga output kalau kita nebak ya tapi biar lebih pastinya kita akan coba buka biar teman-teman untuk mengurangi kesalahan gitu untuk mengurangi risiko ngulang dua kali atau apalah gitu kita biar pasti kita bongkar dulu selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita udah buka ya sekarang kita angkat pelan-pelan kita coba begini ya nah kita akan coba lihat disini teman-teman oke disini teman-teman bisa lihat ya kalau kita lihat disini kabel besar-besar ini ini kan dia ngambilnya kalau kita lihat dia di luar ya di luar lilitan kemungkinan besar ini outputnya teman-teman ya karena lilitan lilitan strum itu masuknya strum itu dia paling dalam tempat lilitannya teman-teman sedangkan disini dia ngambilnya dari luar berarti ini output kalau kita lihat disini kalau teman-teman gak percaya kita lihat disini dia dominan ngambil dari dalam ya nah keluaran kabelnya ini dari dalam kemungkinan besar bukan kemungkinan besar lagi ini pasti ini inputan AC nya teman-teman ya gitu dia ngambilnya dari dalam gitu kalau kita lihat juga disini dia lilitannya juga besar-besar di luar kurang jelas nah dari sini dia jaraknya juga besar-besar karena kabel kawat emailnya itu juga besar-besar nah sekarang udah pasti ya ini output ini inputan sekarang kita tutup kita akan coba cari mana yang 220 nya atau kita gak nyebut 220 ya kita intinya cari tahanan tertingginya aja gitu intinya tetap kita cari aman aja kita tutup bentar biar enak nanti biar gak ada apa-apa kita Oke sekarang kita begini teman-teman ya ini inputannya udah pasti inputan sekarang saya gini kita jajar lalu kita gunakan apometer taruh dikali satu kita taruh posisinya dikali satu nah ini lumayan jelas nah kita kalibrasi dulu oke sekarang kita lihat di warna hijau kita ambil warna hijau ambil biru hijau ini tahanannya kecil ya dia nyambung sama hijau dia nggak nyambung ini nggak nyambung nggak nyambung bentar nggak nyambung nggak nyambung nah kuning berarti yang biru hijau ini kuning ini nyambung ya sekarang kita lihat nah tahanannya lebih tinggi berarti yang hijau ini kita abaikan kita tulis dulu ya biar jelas kan gini biru kuning sama hijau ya ini ini nyambung ya sedangkan tahanan tertingginya itu ada di warna hijau biru dan kuning warna biru dan kuning berarti yang H hijaunya ini kita abaikan ya kita tidak apa-apakan dulu ya karena kita akan ngambil di sini di dua ini nanti Oke sekarang ini udah udah keukur ya dan sedangkan kabel yang lain ini tidak nyambung saya pastikan di sini nyambung semua berarti dia punya dua lilitan berarti coba kita buktikan ya yang merah sama coklat nyambung kan nah nyambung terus di sini dia tahanannya terpaling kecil di sini tahanannya paling besar nah berarti kita akan ngambil yang merah sama merah sama bentar 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 belum pasti belum pasti nih ini sekitar berapa ternam ini paling kecil Oh ini paling besar teman-teman yang ini yang coklat sama yang orangnya coklat sama orang berarti merahnya kita abaikan kita tulis merah coklat orang ya merah coklat orang yang tadi kita abaikan yang merah karena tahanannya paling kecil di sini dia dia memiliki ketahanan terpaling besar Oke nah anggap aja lilitan ya Nah sekarang teman-teman hubungkan salah satu ini mau ambil biru atau kuning yang mau coklat atau oran teman-teman hubungkan aja misalkan kita ambil yang kuning sama yang oran misalkan ini teman-teman hubungkan ya teman-teman kita nanti 222 20 nya ngambil dari sini ya ngambil dari sini ya untuk tegangan inputannya nah kuning sama orang teman-teman hubungkan yang hijau sama merah diabaikan aja ya sekarang kita coba buktikannya yang kuning sama orang mana kuning sama orang teman-teman hubungkan jadi satu kita coba solder dulu Oke sekarang kita ambil coklat sekot sekarang kita ngambil yang di sini di biru sama biru sama coklat ya kita ambil biru sebagai 220 nya kita coba hubungkan di sebentar oke sekarang kita eh belum ya oke nyambung sekarang kita ambil yang coklat ini kan biru sama coklat ya biru sama coklat eh pas ya warnanya nah teman-teman abaikan aja nih ini teman-teman isolasi atau apalah gitu ini jangan dihubungkan gitu ya nah sekarang kita akan coba kita akan coba ini kita singkirkan dulu komenternya biarkan di sini terus ini kita tutup bentar nah eh kita akan ukur outputnya apakah berhasil atau tidak ya oke oke pastikan biar tidak ini oke aman ya di sana nggak ada yang shot atau apa nggak ada yang terhubung satu sama lain aman kita giniin aja biar nah nah sekarang kita colok teman-teman kita colok ke listrik Bismillahirrahmanirrahim oke nggak terjadi apa-apa kita pastikan aman ya sekarang kita ukur tegangan keluarannya posisi dia di skala posisi di AC sekarang kita ambil DCT nya dulu biar biar kita lihat eh tegangan kiri kanannya berapa tegangan simetrisnya berapa gitu kan kita ukur di oren nah teman-teman di sini tegangannya keluar di warna oren eh di warna ungu ya itu sekitar berapa itu sekitar 25-an ya sekitar tegangan ya 25 kurang lah ya boletin aja 25 itu 24 gitu ya nah ini sekitar 24 ya 24 24 boletin aja 25 mungkin 25 ya nah terus di sini nah di sini dia tegangannya berapa ini tegangannya 4 volt eh bukan dia di sini tegangannya 20 berarti 10 10 kiri kanannya oke berarti dia tegangannya 10 10 ini tegangannya 20 oke berarti dia nggak nggak terhubung di sini ya bener sih nggak terhubung di sini ini tegangan lain ini yang jelas ini untuk amplinya biasa nih kalau dia simetris begini nah di sini dia kiri kanannya 20 20 25 24 ya 24 nah gitu ya teman-teman eh terima kasih juga buat teman-teman yang udah tonton video ini jangan lupa subscribe like and share ya saya minta tolong ke teman-teman yang nonton video ini untuk subscribe bantu subscribe biar saya juga semangat bikin videonya dan biar teman-teman juga eh dapat notifikasi jika saya mengupload video terbaru teman-teman tekan tombol lonceng juga bila perlu ya dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman eh terima kasih juga udah nggak skip skip video ini saya ucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah support channel ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman sampai berjumpa lagi di video-video saya yang lainnya entap